HP nya transparan guys Waaah Bahkan mesin baterainya, keliatan Ih... Gumus, lihatnya So criticized Okay guys, no miss, sedikit pun no miss Dan cuk 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 cuk, lagi harus cepet guys Wow, wow, wow So guys, di video kali ini lagi-lagi kita akan challenge try not to say Nah jadi kita akan melihat beberapa video yang keren-keren Yang luar biasa oke Dan langsung aja kita lihat Tapi sebelumnya kita sudah memasuki hari Ramadan Jadi buat temen-temen, happy puasa Yuk sekalian kita lihat video yang keren-keren berikut ini Apa ini? HP-nya transparan guys Bahkan mesin baterainya kelihatan Ya ampun Itu HP apa ya kira-kira ya? Kok bisa transparan gitu? Apakah produksinya gagal? Apa emang sengaja kali ya? Aku buat pertama kali lihat HP transparan temen-temen Dan di sini ada kecematanya Itu kecematanya keren apa HP-nya ya? Aku masih bingung Dan uh, waterproof Uh, jadi mungkin itu kecematanya khusus buat ngelihat HP itu kali ya Hmm, HP aku juga waterproof kok, iPhone Apa itu? Ih, ih, ih Langsung keluar Bulu-bulu Ini bunga apa ya? Ini tuh kayak mirip bunga dandelion guys Kalau kalian pernah main play-play zombie Ada tumbuh-tumbuhan begini Aku lupa bunganya apa guys Coba deh kalian komen di komen komentar Ih, gumus banget bunganya Ya ampun Kita cubit dikit aja langsung keluar gitu Kayak kapas-kapasnya gitu Oh, jadi ini orang Niatnya pengen nyalain air dari keran kali ya Eh, tau-taunya keluar es batu guys Membeku Seperti perasaanku kepada kamu yang membeku Hehehe, canga Ini apa ya? Ih, kayak ditempelin magnet gitu kali ya Ini langsung mekar gitu Selanjutnya disini Kita lihat top global lompat-lompat tali Wah, tampak terinjak talinya guys Keren banget Ini kayaknya mereka udah terlatih banget sih kayak gitu Hmm, oke guys No miss, sedikit pun no miss Dan cuk-cuk-cuk-cuk Talinya harus cepet guys Ini guys, ada yang dipukul tapi bukan gamelan ya Jadi ini tangga yang sudah membeku Dipukul-pukul keluarlah es batu Wow, udah kayak gamelan ya Wow, ini di laser jeansnya Ya ampun, aku sering banget liat jeans tipe begini guys Dan ternyata prosesnya itu di laser Kayak kebakar gitu ya Keren Huh Kok bisa ilang tadi yang ngelangin pintu? Wow, keren banget Hehehe Ini masak apa? Ya ampun, pas masakannya dibuka langsung letoy Ini makanan apa sih guys? Jamur, soto Atau kerupuk Kayak kerupuk kena air loh Langsung letoy gitu Hmm, aneh ini buka tapi letoy Hmm Ih, lucu bunga-bunganya Itu apaan sih? Itu lili dibakar Oh, bukan Itu lipstick dibakar dong Oh, sayang banget Lipsticknya dibakar Tapi kalo lipsticknya dibakar Cairan lipsticknya masuk ke dalam air jadi cantik gitu ya Bentukannya kayak bunga-bunga gitu ya Mas sayang aja sih guys Jangan sekali-sekali kamu ngebakar lipstick mama kalian Kalo kalian gak mau dihajar sama mama kalian guys Siap-siap bisa pulih diin Hehehehe Next Asep yang keluar dari bolongan itu guys Asepnya kayak bentuk bulutan gitu loh Aku pernah sih guys liat orang lagi Sorry ya, lagi ngudut Terus Eh, udutannya itu asepnya kayak mulut-bulut gitu guys Cairan tuh kayak mulutnya di o-in dulu Terus kayak nafes tuh kayak Oh, oh, oh Gitu, ntar asepnya kayak yang ada di video ini Oh, kura-kura Haaah, langsung udah bawangnya dong Dikasih yang panas Kok bisa gitu ya? Eh guys, aku punya pertanyaan buat kalian ya Jawab-jawab teka tekinya Kura-kura ninja itu termasuk katak atau kodok? Ayo komen di kolom komentar, oke? Hehehehe Lanjut Hehehehe Ih, gumush liatnya so 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 sooo satisfied Itu bikin apa sih? Aku masih gak tau Nah kalo ini pembuatan kayak gitu ya guys Uh, bisa merata begitu dong Ini puter, 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 puter Udah cantik dimakan, yeay potongannya tipis banget ya ini kayak bikin keripik gitu gak sih guys kalau pembuatan keripik kan gitu ya harus potongannya tipis-tipis terus digoreng jadi krenyes-krenyes kalau ketebulan kan gak krenyes-krenyes ya gak? kayak pembuatan keripik, tapi aku gak tau ini keripik atau enggak kayak adonan gitu sih cepet banget mbak ini yang ngerapin pininya cepet banget tuh ini kayaknya bersihin udang deh cepet banget cuma modal pake sendok aja guys kita aja yang ngebersihin udang pake dua tangan aja masih ribet ya temen-temen ya ini orang udah berapa tahun berprofesi sebagai tukang nasi goreng hebat banget tanpa tumpen-tumpen nasi gorengnya diaduk-aduk seludak-seludak-seludak-seludak-seludak wow pembuatannya ya guys ya ampun udah kayak main tali lompat tali lompat lompat tali? ya gitu ya ampun so easy bro padahal susah loh guys itu pembuatan mie ya gak sih? butuh tenaga yang besar buat nge-anu-anu-in mie-nya nah kalau sekarang lagi pembuatan mangkuk ya guys menggunakan tanah liat tapi kayaknya bukan tanah liat sih apa tanah liatnya udah keras kali ya lo masih belum tau deh misalnya kan bikinnya pas lagi selembek-lembeknya gitu tanah liatnya nah kalau ini aku tau ini stabilizer jadi guys kalau kalian bawa kamera terus pas kalian goyang-goyang itu tetep stabil hasil video kalian guys paat ngerekam tapi harganya agak mahal sih guys kalau kalian beli stabilizer jadi harus punya modal gede buat beli stabilizer kamera video keren apa lagi? kali ini wuuu baju anti air ya ampun gak basah sama sekali guys airnya eh airnya bajunya udah kayak plastik gitu ya kayak pake plastik cuma pertanyaannya yang aku bingung guys cara cuci bajunya itu gimana? kalau bajunya bau itu dicucinya gimana? sedangkan bajunya aja anti air gitu kan aku masih mikir cara nyucinya gimana? pake angin kali ya iii bisa memanjang bisa memendek ini tuh kayak kertas gitu ya guys ya bahannya kertas ya aku sering banget pas masih kecil beli mainan begini ini adonan coklat tapi coklatnya coklat strawberry gitu hmmm aku jadi penyem siapa yang suka kue angkat tangan? aku suka, aku suka karena manis kayak aku gak canda deng aku sering nih lihat yang begini guys tips and trick kalau misalkan air minumnya itu habis dari pulka terus dipukul gitu ujungnya guys atau di kocok-kocok gitu nanti dia kayak keluar embunnya gitu nah ini saking dingin ya guys saljunya bisa dijadiin karpet cuman kejadian begini jarang ditemukan di Indonesia bahkan gak ada karena di Indonesia gak ada salju guys kecuali ada di satu tempat di gunung Papua deh kalau gak salah ada gunung yang di atas puncak gunung itu ada saljunya guys ahh ini mah masak kerupuk ya satu-satu kalau di Bekasi ya kalau masak kerupuk itu sekali masak segambreng langsung ngembang kalau ini satu-satu masih kurang brother kurang wow ini adalah proses penumbuhan jamur jadi jamur itu kan dari kotoran guys mau kotoran sapi kotoran ayam jamur itu bisa hidup dari kotoran-kotoran itu guys ini alat pembersih ya temen-temen jadi alatnya ini nyedot debu tapi harus diisi air dulu tuh liat deh guys coklat-coklat itu debunya ih kotor banget dia ini alat apa sih mainannya aku gak ngerti kayaknya mainan deh goyang-goyang gitu apa istimewan dia aku gak tau guys ini alat apa coba deh kalian komen di kolom komentar ya jadi ini solusi buat kalian yang males naik tangga cuma menurut aku kurang efektif ya mungkin ini buat bawa galon atau iya sih biasanya buat bawa barang atau bawa galon daripada capek-capek naik tangga bawa galon jadi ada alatnya gitu guys nah kalo ini kuaci jadi seperti ini guys proses pengambilan kuaci kalo pake cara tradisional kalo aku di kayak di duprak 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 gitu loh kalo ini kan pengambilannya secara modern ya guys pake mesin jadi ngalir itu apa ini kepang kiki atau apa sih bulat-bulat melingkar buat per wow itu di video itu guys airnya ngomong kayak gitu guys pasti nah ini medal temen-temen wuuu di laser ya guys atau grafir sebenernya udah banyak sih guys yang pake mesin grafir ini cuma mesin grafir itu guys harganya luar biasa mahal terakhir aku pernah liat guys mesin grafir itu harganya 50 jutaan tapi kalian bisa grafir apa aja bisa nama bisa gambar pokoknya mesinnya ntar ngikutin sesuai aturan yang udah dimasukin atau gambar yang dimasukin ke mesin grafir tersebut ini apa sih gula permen ya di Indonesia mah udah surfing permen-permen ginian kalo di Indonesia ya pas aku pas SD nih guys kalo beli permen ginian guys abang-abangnya itu bisa bikin burung bikin bunga bikin hati pake tangan pasti permennya itu warna hijau sama warna pink kayak pernah gak jajan permennya beginian ayo ngaku komen di kolom komentar apa sih cokelatnya gitu aku tau ini pasti langsung pecah nih cokelat putihnya nih iya iya terus dalemnya kue wiii ini apa tuh pedus ini tuh pasti tanjeng banget sih bisa nonton gitu ini aloe vera siapa sih yang ngetole vera tuh bisa langsung dimakan guys cuma rasanya pahit banget tapi bagus sih buat rambut kalian guys kalo digosok-gosokin ke rambut bisa tuh tipsnya sebelum ramas taruh lidah buaya ke kulit kepala kalian ini adalah alat pembolong guys bolongin telur aduh padahal tinggal di crack doang apa susahnya sih brother ini masih alat yang tadi ya deh jadi alat ini bisa buat bikin kulit buaya kawe tuh kulit buaya beneran padahal kawe jadi kayak alat cetak gitu loh wuuu wuuu itu tangan apa rambut rambut tanpa pola dia udah bisa gambar tanpa pola dan dia bisa apa ya ya kan kayak robot serius ini tangan manusia nah sekarang gambar mata ya guys kalo ini kan ada gambar polanya ya keliatan gitu sedikit ya di video ini ya it's okay aku juga dulu jago gambar guys tapi kalo gambar dimana-mana kalo gambar harus ada polanya biar balance gitu hasil gambarnya guys nah kalo ini gambar mata siapa sih yang gak tau gambar mata tapi realistik banget tuh ada bulu matanya bikin kelopak mata oh kan ini bulu mata bagian bawah eh ini mah aku juga bisa bikin ginian guys so easy red hehehe canda guys nah sekarang pembuatan alis ya dan hampir jadi sedikit sedikit titik lagi kita kasih putih-putih biar ada efek cahaya mantul dan jadilah gambar matanya selesai wuhu bagus 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 pengen aku colok matanya oke itu dia tadi guys video yang sangat wow keren luar biasa menurut kalian yang paling wow yang mana guys kalian bisa komen di kolom komentar dan sekian dulu untuk video kali ini thank you banget buat temen-temen disini yang udah nonton dan see you next video bye bye semuanya thank you stay positive muah